Salam damai sejahtera Ibu kota Ukraina Kiev memiliki santo pelindung yaitu Malekat Agung Santo Mikael Dan pada tanggal 23 Februari, beberapa jam sebelum dunia mendengar kalau Rusia telah menginvasi Ukraina Patung Malekat Agung Santo Mikael pelindung kota Kiev mulai mengeluarkan cairan gelap yang tampak seperti darah Kabar ini mulanya disebar oleh pemilik patung tersebut di akun Facebooknya dan menjadi viral dan berita utama di mana-mana Apa hubungannya patung Malekat Agung Santo Mikael pelindung ibu kota Ukraina dengan invasi Rusia ke Ukraina Dan mengapa ini terjadi sebelum invasi dan berlanjut selama invasi Rusia Catholic News Agency beritakan Mark Haas, Direktur Hubungan Masyarakat untuk Keuskupan Agung Denver Amerika Serikat mengatakan pada tanggal 7 Maret kalau Keuskupan Agung baru saja diberitahu tentang klaim ini dan mereka akan menyelidikinya Pihak gereja katolik masih harus menyelidiki dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Spanyol Primer Impacto Monsignor Giorgi de los Santos, imam di gereja Our Lady Mother of the Church di Commerce City, Colorado mengatakan Gereja katolik dalam mengambil posisi akan membutuhkan waktu yang lama Penyelidikan menyeluruh dan kompleks untuk membuat keputusan Pemilik patung ini adalah Alicia Martinez, wanita Meksiko berusia 57 tahun dari Bromfield, Colorado, pinggiran kota Denver Katanya teman Martinez yang pertama melihat patung melekat Santo Mikael berdarah ini dan dia beritahu padanya Patung melekat Agung Santo Mikael itu tampak berdarah dari sisi kanan kepalanya Dia tidak menangis tapi berdarah dari dahi Darah mengalir di sekitar matanya tapi tidak masuk ke matanya Patung melekat Agung Santo Mikael ini tempatnya memiliki sat yang menyerupai darah Yang menetes dari dahinya dan sat itu menetes terus Sat seperti darah itu terus mengalir ke bawah dan tidak akan berhenti mengalir Sampai mencapai kepala iblis tempat melekat Agung Santo Mikael meletakkan kakinya Patung berukuran hampir 30 inci itu berdarah setiap hari selama seminggu Sampai berhenti ketika cairan itu jatuh ke kepala iblis yang digambarkan dalam patung itu Seperti semua gambaran tentang Malekat Agung Santo Mikael Kakinya sering digambar telah menginjak iblis sebagai ungkapan iman Malekat Agung Santo Mikael telah kalahkan iblis Catholic News Agency beritakan Martinez telah menghubungi perwakilan dari keuskupan Agung Denver Yang bertanggung jawab atas kasus-kasus yang dianggap ajaib Dan Martinez memutuskan untuk melanjutkan proses penyelidikan Objek tersebut akan menjalani beberapa tes untuk melihat apakah keajaiban yang terjadi Setelah memposting video di Facebook, Martinez yang bekerja di sebuah toko kelontong Menerima beberapa komentar kalau dia hanya mencari uang atau ketenaran Yang membuatnya ambil keputusan menghapus video tersebut di akun Facebooknya Dia menyatakan berkali-kali kalau ini bukan niatnya untuk membagikan video untuk mencari popularitas Tetapi itu adalah sesuatu yang nyata yang terjadi padanya Kita menunggu penyelidikan gereja katolik yang memang tidak gampang mengakui sebuah keajaiban Tapi tidak menghalangi umat untuk mengetahui berbagai keajaiban yang berhubungan dengan iman umat Yang menjadi pertanyaan apa hubungannya patung Malekat Agung Santo Mikhail berdarah Di saat Rusia akan invasi ke Ukraina hingga saat invasi Malekat Agung Santo Mikhail adalah santo pelindung kota Kiev, ibu kota Ukraina Dan juga Malekat Agung Santo Mikhail ada di lambang ibu kota Ukraina ini Dikutip dari Catholic News Agency digatakan Patung Malekat Agung Santo Mikhail berdiri di tengah kota Kiev Digambarkan dengan perisai dan pedang sebagai pelindung ibu kota Ukraina dan seluruh negara Yang sekarang terancam oleh invasi Rusia Ditempatkan pada tahun 2002, patung yang terbuat dari perunggu dan emas ini berdiri di atas large gates di Independence Square di kota Kiev Apakah ada hubungannya patung Malekat Agung Santo Mikhail berdarah dan keyakinan Malekat Agung Santo Mikhail sebagai pelindung ibu kota Ukraina dan Ukraina pada umumnya? Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Uskup Agung Sviatoslav Svietsuk berbicara tentang pelindung Malekat dalam pesan video yang direkam pada tanggal 4 Maret Uskup Agung ini katakan Kami melihat hari ini bahwa Malekat tertinggi Mikhail bersama dengan seluluh Laskar Surgawi Sedang berjuang untuk Ukraina Penglihatan Malekat bercahaya di langit Ukraina menunjukkan ada peperangan di alam yang tidak terlihat Oleh karena itu, doakan terus untuk perdamaian di Ukraina Serahkan pertempuran ini pada Malekat Agung Santo Mikhail Iman kita bisa bantu mewujudkan harapan akan perdamaian di Ukraina Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar di persilakan kolom komentar Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Yang belum subscribe channel ini disubscribe Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami Hidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati